musik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim kita berjumpa lagi di curhat barang teh ini kita ini diperintahkan oleh Allah ayat Al-Quran yang yang turun kepada Rasulullah adalah surat kita diperintahkan oleh Allah untuk membaca membaca itu membaca ayat-ayat yang kauliah yang dibaca setiap hari di ayat-ayat Quran bisa juga ayat kauniah ayat kauniah itu dari kejadian termasuk curhat barang teh ini kita bisa membaca dari pengalaman hidup seseorang baik itu saudara kita atau mungkin kita nah ini kita bisa membaca dari pengalaman hidup seseorang ini pertanyaannya seorang muslim saya ini non muslim alhamdulillah ada non muslim yang bertanya tapi saya mencintai seorang muslim saya menyayangi dia tapi secara alam lain kami mungkin punya banyak halangan saya nyaman di masjid pernah masuk sekali mencoba imu kena saya pikir rasa sayang kita kepada yang maha pencipta mendasari pilihan kita dalam mencintai siapa karena ada Tuhan di sana saya rasa setiap agama menginginkan setiap anak-anaknya untuk mampu mencapai yang tertinggi di dunia saya juga menjadi bertanya-tanya saya ini mencintai Allah atau mencintai mahluknya saya kebingungan saya berusaha mencari usaha tengah dalam menghadapi semua itu bagaimana menurut Tateh ini non muslim ya terima kasih bisa bergabung jadi sumpahan Allah Allah menciptakan manusia semuanya dalam keadaan bertauhid tapi ketika sudah besar itu lingkungan lah yang menjadikan seseorang Yahudi Nasrani ini bagi yang non muslim ternyata mencintai seorang muslim hakikatnya Allah yang menanamkan cinta di situ tapi siapa tahu ada hikmah mohon maaf kepada ini yang mencintai non muslim kepada yang muslim jadi kalau mencintai itu fitrah tetapi setelah itu kalau masuk ke pernikahan dilarang jadi kalau pernikahan dalam agama Islam harus muslim semua nah ini yang mencintainya ini yang non muslim cobalah minta kepada Tuhan sendiri ya minta kepada Tuhan ya Tuhan aku mencintai yang sudah muslim tunjukkan kepada aku mana kebenaran dimana engkau siapa engkau nah jadi saya sebagai muslim ya muslimah tidak memaksa siapapun untuk masuk Islam karena tidak boleh memaksa seseorang tapi silahkan Anda untuk bertanya langsung kepada Tuhan siapa si Tuhan yang sebenarnya nanti kalau sudah itu nanti Allah tunjukkan siapa Tuhan yang sebenarnya kalau sudah sama-sama satu akidah ya satu iman mudah bagi Allah untuk mempertemukan nanti dengan pasangan yang terbaik bukan hanya untuk di dunia tapi nanti untuk di akhirat teruslah minta ya kepada Tuhan Anda untuk bertanya siapa si Tuhan sebenarnya yang harus diakini mudah-mudahan Allah menunjukkan terima kasih mudah-mudahan ada manfaatnya Alhamdulillah kita bertemu lagi di acara fanspegteh ini yang akan datang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati